Oke selamat pagi ya, kita mau mereview ini orderan untuk Suzuki R3 ya, jadi kita mau mereview untuk Suzuki R3 ya Tipenya adalah H4JL45, jadi LED ini adalah LED yang paling terang untuk Suzuki R3 Dia satu warna 5500 Kelvin, jadi satu warna 5500 Kelvin dan hujan bisa Anda pakai ya Karena saya sudah bilang dari awal 5500 Kelvin yang warnanya ini spektrum cahayanya bisa menembus partikel uap air di udara Nah sebelum kita kirim, kita akan kalibrasi dan kita akan settingnya Apa yang disetting adalah pola cut offnya supaya bisa menyerupai halogen Nah LED H4JL45 ini memiliki keunggulan adjustable, bisa diputar arah jam 11, arah jam 12, arah 11.45 Ini terdapat baut, kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi, kita bisa buka payungnya Payungnya akan disesuaikan dengan pola cut off dari reflektor mobilnya Ya karena reflektor H4 tiap-tiap mobil memiliki pola garis cut off yang berbeda-beda Di sini ada bukaan sudutnya, nah itulah yang kita sesuaikan Ya jadi seperti itu, makanya kalau Anda sudah order kirim foto depan mobilnya supaya kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi LED ini 45W real dan dia tidak ngedrop Ya Anda tidak perlu menambahkan cover relay, Anda tidak perlu menambahkan soket-soket atau apapun Pemasangan tinggal colok soket ke soket asli bawaan mobilnya Ya seperti itu Bola mini tidak ngedrop, tidak storing ya Tidak mengganggu radio mobil Anda atau tidak mengganggu kerja sensor mobil Anda Ya Nah ini adalah 45W 5500K Pemasangan sangat PNP dan Anda juga tidak perlu membobok atau Anda merusak karet lampu bagian belakang tutup Lampu headlamp Anda Ya Jangan lupa setelah order Anda mau masang Lepaskan dulu ininya Sudah dilepaskan Klipkan, sudah diklipkan Pasang karet Karet sudah pasang, sudah masuk dengan benar Baru bola masuk Ya Nah ini masih terlihat heatsink Jadi pas angin berputar, angin akan meniup Dia akan keluar dari celah-celah heatsink dan dia bisa bersirkulasi Banyak LED di pasaran tanpa heatsink Artinya kalau tanpa heatsink, artinya LED tersebut tidak ada pendinginan Ya jadi LED ini sangat baik untuk mobil-mobil yang ada di Indonesia menggunakan karet Ya Seperti itu Ini merupakan upgrade dari versi KRI XHP50 Yaitu apa yang diupgrade adalah chipnya Chipnya diupgrade menggunakan chip otomotif persegi panjang Tujuannya adalah cut off-nya supaya lebih sempurna Ya Merek LED ini adalah juragan lampu Jadi kalau Anda bertanya kepada saya mereknya apa? Mereknya adalah Junkiwenas Juragan Lampu Ya ini adalah merupakan produk dari juragan lampu yang kita desain atau kita build secara khusus Menggunakan tipe hybrid chip Chip low beamnya persegi panjang Chip high beamnya bujur sangkar Tujuan dari bujur sangkar ini adalah supaya High beamnya bisa tinggi dan bisa lebih wide atau bisa flood Ya jadi makanya kita tetap mempertahankan hybrid chip Chip otomotif dengan chip XHP50 second generation Ya Nah Apa yang dikalibrasi atau anatomi LED ini sama seperti halogen Yaitu kalau Anda lihat halogen Ini terdapat payung Nah ini juga terdapat payung Nah ini payungnya ini merupakan anatominya satu banding satu Bukan seperti LED yang ada di pasaran yang merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya Kalau ini bisa dilepas terdapat baut Nah ini kita bisa setting nih kita bisa papas Kita bisa tekuk Kita bisa miringkan Sesuaikan dengan pola reflektornya Ya Jadi ini adalah LED K4J45 terbaik ya Testimoni sebelumnya pun ada di Youtube saya Dan ini bisa tembus kaca film ya Kaca film tebal pun bisa nih Ya jadi ini sudah pernah saya upload videonya di Youtube Anda bisa lihat Ya Kaca film 40% It's okay ya Ini ada videonya di Youtube Anda bisa nonton Tipe H4J45 untuk Suzuki R3 dan ini testimoni-testimoninya lah Ya Anda bisa nonton sendiri langsung Intinya adalah LED ini terbaik ya Untuk Suzuki R3 H4J45 satu warna Selain itu kalau Anda mau yang tiga warna pun kita punya Adalah tipenya JL3 untuk Suzuki R3 ya Untuk Suzuki R3 jadi kalau Anda mau berminat Anda bisa order Bukalapak, Tokopedia, ataupun Shopee Anda bisa Whatsapp saya di 0898-269-3838 Untuk pemasangan jika Anda bingung Anda bisa Whatsapp saya Ya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya